Halo semuanya, semuanya lagi bersama gue disini Rangga R30 dan hari ini gue bakal bermain Minecraft lagi ya teman-teman ya Yeay dan hari ini gue bakal main showcase Edona sangat-sangat keren teman-teman ya Ya gue tau Edona ini udah lama, kayaknya udah banyak youtuber juga yang showcase Edona ini Dan gue juga terlambat karena gue baru record sekarang, tapi gue udah tau udah lama aja teman-teman ya Oke Nama Edona adalah Cyberpunk teman-teman ya, wow, cyberpunk di dalam Minecraft, apalagi yang CPE teman-teman ya Waduh, gue mau lihat nih, Edona itu gimana teman-teman ya Dan ini gue showcase Edona yang masih lama teman-teman, gue belum tau apakah udah diupdate apa belum Gue belum cek ya teman-teman, gue belum cek Mungkin setelah record nanti gue bakal cek dan siapa tau udah diupdate dan gue bakal coba bikin video lagi tentang update-an dari Edona cyberpunk ini ya teman-teman ya Dan kalau kalian mau download Edona dan juga map-nya jangan lupa ya teman-teman, ada map-nya juga Kalian bisa download di link di deskripsi di bawah ya teman-teman ya Oke jadi langsung kita ke videonya ya teman-teman ya, let's go Guys, jadi caranya tuh gampang banget, kalian tinggal pencet aja add-on dan map yang kalian udah download tadi di link di deskripsi di bawah ya teman-teman ya Kalian tinggal pencet aja salah satu dari mereka berdua ya Kalian tinggal pencet contohnya map-nya dulu nih ya, cara download apa, pasang map-nya Kalian tinggal pencet terus kalian pilih Minecraft ya teman-teman, kalian pilih dengan Minecraft Dan begitu juga dengan add-onnya, kalian tinggal pencet dan kalian pilih Minecraft coy gitu ya teman-teman Nah ini dia guys, namanya adalah Elcium Fire Cyberpunk ya teman-teman Dan ini langsung kita, oh kita masuk dulu teman-teman, kita pasang dulu add-onnya ya teman-teman ya Oke disini gue udah download add-onnya, namanya adalah Cyberpunk 2007 Nah ini yang RP maksudnya adalah resource pack teman-teman ya Dan kalau resource pack udah kita pasang, maka behaviornya juga udah kita pasang coy gitu ya teman-teman ya Nah ini add-onnya ini teman-teman, dibuat oleh Nogard ya teman-teman ya Disini ada Youtube-nya juga, kalian bisa cek Youtube-nya dia namanya Nogard ya teman-teman ya Dan ada Twitter-nya juga coy, oke Nah thank you Nogard udah buat add-on ini ya Walaupun kayaknya masih jelek, gak apa-apa ya teman-teman ya Walaupun masih jelek, tapi yang pentingnya udah mau bikin teman-teman ya Dan untuk map-nya sendiri ini gue gak tau dibuat oleh siapa teman-teman ya Jadi ya langsung kita mulai aja coy, oke Nah ini guys, disini kalian lihat disini tulisan Minecraft itu berubah menjadi Cyberpunk 2077 Wow, keren banget teman-teman ya Ini pengaruh dari add-on ya coy Dan sorry banget gue kemarin itu upload video Gado 4 teman-teman ya Tapi gue salah setting teman-teman ya Jadi kayaknya gue hapus lagi dan mungkin nanti gue bakal re-upload lagi ya teman-teman Gue bakal upload lagi, upload ulang ya video Gado 4-nya coy Dan ya disini kita udah masuk ke dalam map-nya tapi masih belum render Nah ini dia, gue udah masuk ke dalam map-nya coy Dan disini gue saranin untuk kalian yang hape kentang Kalian jangan pake shader ya teman-teman ya Jangan pake shader guys Karena nanti kalo pake shader bakal nge-lag parah teman-teman ya Karena gue udah nyoba juga sebelumnya coy Dan disini gue gak tau plet-sure plet ini gue nepot apa Mungkin karena gue baru nge-spawn disini ya teman-teman ya So ya jadi langsungnya kita mulai Boom Dan ya itu kita bakal ke teleport kemana ini Di suatu kebangunan yang jelas teman-teman ya Ini pake Android teman-teman, keren banget ya Oke lah, segitu doang ya teman-teman ya Kita coba cek ke bawah disini ada apa Dan boom Waduh, wah gila teman-teman ini Ini niat banget teman-teman yang buat ya Tinggi-tinggi banget bangunan coy Dan disini gue lama banget rendernya ya Parah teman-teman Ya disini karena map-nya gede banget ya Kalo kalian udah nonton Kalo kalian udah nonton video gue yang Atecon Titan itu Map-nya kayaknya gede nih nih teman-teman ya Atecon Titan itu kayaknya belum apa-apa coy Dan kayaknya sih Atecon Titan itu ada update-an ya teman-teman ya Kalo gak salah ya Nanti gue coba cek dulu dah ya teman-teman ya Dan disini kita coba lihat Uh, tinggi banget teman-teman Ini dia bikinnya sampai ke atas awan teman-teman ya Nah mari kita coba lihat sekeliling ya Sebentar aja teman-teman ya Ini gede-gede banget bangunannya sih Yang buat niat banget ya teman-teman ya Terlalu banyak waktu luang coy kayaknya ya Wow ini gede-gede banget teman-teman ya Ngeri saya coy Saya bikin rumah di survival 1 Ya males teman-teman ya Sepayangnya speedrun gitu loh Apalagi bikin bangunan segede ini Buset Nia teman-teman ya Ini ada jalanannya juga gitu Dan disini tuh dia juga kayak bikin Kayak apa namanya Kayak bikin kayak hologram-hologram gitu ya teman-teman ya Ala-ala Minecraft coy Hologram-hologram KW ya Nah salah satu hologramnya adalah ini nih coy Ini dia kayak lampu sorot ini nih Ini citanya lampu sorot ya Dia lagi nerangin ke atas nih Pake Android-Android sama glass Nah dia kayak lagi bikin hologram gitu Kepala nih ya Ini kayak kepala teman-teman Jadi dia kayak lagi bikin hologram gitu Bentuknya kepala gini ya teman-teman ya Waduh ini kayak AI gitu coy ceritanya ya Nah guys jadi karena disini gue udah Explore sedikit ya teman-teman ya Jadi untuk kalian yang mau explore lebih jauh lagi Kalian bisa download aja mape langsung Terus kalian explore sendiri ya teman-teman ya Dan ya langsung aja Kita ke koordinat yang udah gue siapin ya teman-teman ya Koordinat yang udah gue siapin coy Tapi sebentar sebelum itu gue pengen coba dulu Apakah Kalau disiangin ini bagus gak apa enggak ya teman-teman Gue penasaran coy Kita coba waktu Kita pake ke siang ya teman-teman ya Siang hari Yois Oke guys dan kalian lihat disini tuh Itu dia mereka membuat itu sampe ke atas-atas awan Teman-teman ya parah coy Niat banget dah Bikin sampe ke atas-atas awan gini kan Makanya rendernya agak lama ya teman-teman ya So ya jadi langsung aja kita ke koordinat Yang udah gue cantumin tadi ya Udah gue salin coy ini dia Nah kalian bisa Oh salah 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 guys Bentar ya Kita pake teleportasi dulu Pode teleportasi Nah ini gue Sip Baru kita tempel Tadi coy Yah gak bisa loh 19 Berapa tadi ya 192 Nah jadi kalian bisa pergi ke koordinat ini ya teman-teman ya Jadi langsung kita pergi kesana coy Karena disini tuh kayaknya bakal keren banget teman-teman ya Wow Gue terteleport di laut Wow Teleport Teleport Salah Kenapa ada di laut woy Mana keren-kerennya ini Nah ini bener ya teman-teman ya Koordinatnya yang ini coy 1,9,8,4,2,1,1,4,5 guys Itu ya yang bener koordinatnya coy Tadi gue Tadi gue gak liat koordinatnya ya Lemain masuk-masukin aja tuh Yang singet-singet gue tadi ya Oke jadi langsung kita ke teleport kesana teman-teman ya Karena disini tuh bakal ada keren-kerennya gitu teman-teman ya Wow Ini gue ada dimana teman-teman Disini dia teman-teman ya Yang kerennya ada di bagian ini Yang pertama teman-teman Ada tulisan Cyberpunknya ya teman-teman Waduh Ini kalian bisa liat tuh Kalian bisa baca sendiri Shai Bersabar nih Kaknya mana nih P-U-N Kak Bor Mana Bor Kaknya Nah itu dia Shaiberpangnya ya teman-teman ya Dan ya ini adalah Tempat yang menurut gue recommended Untuk kalian datangin kesini cuy Karena Ada tulisan Shaiberpangnya Ya gitu doang sih Oke jadi gue kayaknya bakal showcase addonnya disini aja ya teman-teman ya Karena disini ada tulisan Shaiberpangnya cuy Jadi kayak keren-keren gitu loh teman-teman ya Oke kita bakal showcase di bawah aja ya teman-teman Di bagian jalanan aja cuy oke Nah gue bakal showcase disini aja teman-teman oke Nah disini kita ada addon Yang bisa memunculkan beberapa karakter-karakter yang ada di game Shaiberpang ya teman-teman ya Contohnya adalah V si protagonis yang ada di game ya cuy ya Disini kita bisa lihat disini ada V versi cewek Dan ada Judy Alvarez Dan Johnny Silverhand Wah ini yang keren itu ya teman-teman ya Dan ada mobil fan teman-teman Ada Jackie Oh enggak ini V yang versi cowok oke Ada Quadra V-Tech Oke ini mobil yang paling mantep kayaknya ya Dan ada Jackie Wallace Jackie Wallace ini teman kita ya temannya si V teman-teman ya Oke dan ya Di bagian senjata juga ada teman-teman Teman-teman itu di bagian crossbow teksturnya diganti menjadi shotgun Dan di bagian apa namanya Gusur diganti jadi pistol coy Dan bukan itu aja di bagian pedang Itu pedang batu dan pedang besi diganti jadi kayak apa nih Button stick ya Kayaknya sih ya teman-teman ya Gue enggak tau nih kita ambil aja deh ya sabar Ambil aja teman-teman Ada satu Dua ya Untuk damage gak usah ditanya lagi teman-teman Pasti sama aja ya Ini pedang apa nih Besi Ini batu oke Dan di pedang netherite disini ada pedang yang paling mantep Kayak samurai gitu teman-teman ya Jadi untuk addonnya gitu aja teman-teman ya So ya jadi langsung kita spawn satu persatu Karakter-karakternya dulu Disini ada V versi female atau cewek Oke tolong Nah ini dia V nya bisa ngomong teman-teman Bisa berbisik nih Welcome to the future Selamat datang ke masa depan Wow oke ini V versi cewek Dan ini adalah V versi cowok Nah dia ngomong apa nih Oh sama ya Mail nih Welcome to the future juga guys Oke oke Dan disini ada juga Jake Wallace Bagai temannya V Itu It should be easy Like riding a bike Oh oke Ini sepuluhnya gampang Kayak buah motor gitu Katanya gitu ya teman-teman Dan disini ada busur Tapi busurnya Teksturnya diganti Dan ini gue nge-lag banget Parah cuy Ini mape saking gedenya Gue bikin nge-lag ya Jadi nge-lag banget teman-teman Wadaw Entah karena recorder gue kali ya Dan ini kayak sama aja Kayak busur biasa Temannya kalian tinggal teken Terus kalian tinggal tembak Gitu kalian lepas Gitu kalian Dan pasti yang ngeluarin arrow sih Yang jelas ya Tuh Nih Nguarin arrow nih Nah tuh Kalian lihat ya Mana ada pistol Nguarin arrow cuy Waduh Waduh Dan ini ada shotgun juga Shotgunnya yang bisa Nguarin arrow guys Ini shotgun jenis terbaru Oh maaf Maaf ya hancur Ini Ini Shocus macam apa sih Ini jelas dah Ini belum ketarik loh cuy Ya pokoknya ini kayak Crossbow biasa aja lah Gak ada special Special ya gitu loh Dan disini ada Kita langsung ke Karakter berikutnya Ada Johnny Silverhand Nah ini yang mantep banget nih Ini yang meranin John Wick ya Mirip cuy Wake up Samurai we have the city to burn Oke Suruh bangun kita cuy Parah lo ngatain gue ya Suruh bangun kita Kita katanya suruh Bakar kota cuy Ada kota yang harus dibakar katanya Dan ini adalah Judy Alvarez Ini kayaknya klien kita ya Kalau di gamenya Hey there you are Hey disana kamu rupanya Waduh Apain mbak Ngari saya Oke dan ya Kayak gitu aja teman-teman Untuk karakter-karakternya Cuma bisa ngomong Dan gue gak tau itu karakter Bisa diapain lagi Tapi kayaknya sih Cuman kayak Muncul-muncul gitu aja Ya teman-teman ya Dan disini ada Dapat beberapa pedang Dan baton stick Yang bisa kita pake Yang jelas Ini kayak sama aja ya Kayak Tuh Cuman gitu-gitu doang DMX juga paling sama Sama teman-teman ya Ini juga Ya kayaknya sama aja Dan ini juga pedang NetherRide Menjadi Samurai Waduh Langsung meninggoy Iyalah pedang NetherRide Dan ya disini ada Quadra Vitech Dan mobil van Kita mulai dari van aja Duda yang jelekan ya Teman-teman Yang jelekan cuy Yang cakep-cakep Terakhiran ya Oke Jadi disini Van nya itu Bisa nyala Enggak Kayaknya ini tekstur doang ya Ini tekstur doang Dan lampunya Dibikin kayak sak Sakan-sakan Sakan-akan nyala cuy Waduh Saya susah banget ngomong ya Dan ya Kita bisa coba drive Dan ini masing-masing Apa kendaraan Punya kecepatannya sendiri ya Teman-teman ya Dan ini van ini Menurut gue cukup cepat juga cuy Yap Ini lumayan cepat juga Dan Lihat detailnya cuy Dia ada Apa Kayak ini Di Kiri kanannya setir Setir mobil Ini ada kayak Apa Jarum-jarum gitu tadi Ini kalian lihat ya Tuh Jarum-jarumnya itu Gerak teman-teman ya Tuh kalian lihat Jarum-jarumnya itu jerak Nah Nah disini setirnya juga Itu juga muter ya teman-teman ya Kalau kita belok Kanan-kiri cuy Ini kalian lihat ya Tuh Setirnya muter cuy Gila dah Tuh setirnya muter Wow Ini detailnya sangat mantep cuy Dan disini ada kayak Tombol-tombol juga kan Ini ada yang Pasang gigi Terus ini ada Pedal gasnya Terus ada apa Ini di sebelah kiri Ini buat kaca jadela kali ya Terus ada Ini nih Yang di sebelah kiri Buat menaruh bareng-bareng gitu kan Biasanya kalau di mobil guys ya Kayak mobil pada umumnya ya Teman-teman ya Belum ada yang spesial-spesial lah cuy Dan Ya ternyata di Cyberpunk 2007 Ternyata bangkunya udah gak empuk lagi guys ya Bangkunya dari kayu cuy Bangkunya udah gak empuk lagi ya Oh Apa tuh tadi Ada Oh Ya Jadi call of fan ini bisa bertiga teman-teman ya Yang satu ada di belakang nih Nah Jadi kalian kalau main mabar gitu kan Satunya ada di belakang nih Bagian yang IT ya Teman-teman ya Bagian IT Waduh Keren juga Dan ini ada Quadrafic Tech Ini yang paling mantep kayaknya Wih Kantep guys Ini gue paling mantep Gue paling suka sama bodi belakangnya nih Mantep nih Wih Gila Walaupun ngelek-ngelek ini gue showcase-nya nih Ya parah nih Bodi belakangnya itu loh Mantep gitu loh Anjay Muscle car Anjir Nah kita coba masuk ke dalam teman-teman Dan Lihat setirnya ya Setirnya bagus cuy Beda dari setir yang mono Yang mobil van Dan disini kayaknya detail-detailnya masih kurang ya teman-teman ya Detail-detail dalam mobilnya masih kurang cuy Tapi ini kenceng batinya yang paling kenceng ya teman-teman ya Quadrafic Tech ini paling kenceng Kalau Quadrafic Tech masih kalah sama mobil van Parah sih Kita bisa ngedrift anjay Dan ini juga setirnya bisa gerak sendiri ya Tuh kalian lihat setirnya gerak sendiri cuy Bisa gerak-gerak juga ya maksudnya Ya jadi gini aja sih Dan kalau Quadrafic Tech ini Dia bisa dua bangku doang ya teman-teman Bisa dua bangku doang Dan untuk mobil sih mantep juga cuy Oke kayaknya sih gitu aja teman-teman ya Yang bisa kita showcase untuk hari ini Dan kalau gue ada update terbaru untuk add-on ini Mungkin gue bakal showcase lagi ya Dan yang terakhir gue pengen ngasih tau kalian sesuatu disini ya Disini tuh ada semacam keren-keren gitu loh teman-teman ya Pokoknya ini keren banget disini teman-teman ya Dan itu adalah burung Ini kayak burung apa namanya Burung Phoenix Burung Phoenix Kalian tau burung Phoenix gak guys Kalian bisa cari aja di google ya Burung Phoenix Dan ini Ini dibuatnya dari Enrot teman-teman ya Kalian lihat tuh Wais Masih lebar dari sayap ya cuy Sampai atas-atas Wadaw Detail teman-teman ya Ini dibuat dari Enrot Kalian bayangin Kalian bikin kayak gini Pake Enrot Butuh berapa bulan cuy Berapa tahun bikin beginian ya Wah ini niat banget yang buat cuy Ini burung Phoenix ya Keren juga cuy Kalau salah mohon maaf ya guys ya Waduh Ini keren banget cuy Wah gila sih Ini jadi thumbnail bagus ya nih Anjay Oke guys mungkin segi ini aja Untuk video kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe See you next time And bye bye